Jelang 17 Agustus, sejumlah penjahit di Makassar mendapat untung dari menjahit bendera. Salah satunya Munira yang mulai sibuk membuat bendera merah putih berbagai ukuran. Warga Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecematan Tamalate, Makassar ini yang sehari-harinya menjahit baju dan orderan kain, kini berahli memproduksi bendera. Ia juga membuat bendera ukuran mini dari sisa kain. Bendera mini ini dibuat lantaran kerap dicari kalangan anak-anak saat momen peringatan hari kemerdekaan tiba. Satu lembar bendera ukuran 1 meter dijual dengan harga Rp20.000 dan bendera ukuran mini dihargai Rp1.000 hingga Rp2.000. Dari hasil menjahit dan menjual bendera ini, Munira bisa meraut untung jutaan rupiah. Sudah seminggu ini, sejak masuk Agustus. Oh, sudah masuk ke Agustus. Tapi kan ada memang stup saya bikin. Itu kita buat ukuran berapa saja, Bu? Tergantung kainnya saja. Orang minta kan biasa mau besar, tidak mau yang terlalu besar. Kalau untuk harga kita patok berapa mungkin dari yang termuram? Yang termuram itu Rp20.000. Saya bilang harga lama gitu dari tahun-tahun sebelum corona itu diharganya sekarang. Ukuran berapa? Karena stupku juga banyak tuh kain. Ukuran berapa itu, Bu? Yang berapa meter? Satu meter mungkin? Iya, satu meter. Satu meter. Kalau yang termahal sampai ukuran berapa itu, Bu? Satu meter dua puluh. Menjahit bendera serta umbul-umbul, kini rutin dilakukan Munira jelang hari kemerdekaan. Dengan modal kain merah putih, ia berkarya membuat bendera dan pernak-pernik kemerdekaan.